Mas Wildan, Mas Arifin ini kan satu dari sekian banyak orang yang mengalami kondisi seperti ini. Dan tidak semua orang punya pemikiran visioner seperti Pak Arifin. Dia tidak terlena dengan kondisinya, dan lain-lain. Apa yang dilakukan oleh Carla Bionics tidak hanya menciptakan teknologinya saja. Boleh ceritain nggak? Iya. Jadi tadi ya, ada keterbatasan fisik, ada stigma gitu ya. Jadi keterbatasan fisiknya kita bantu sedikit dengan ragaan ini. Dengan ragaan tadi. Nah, untuk stigma dan mentalnya, kita hadirkanlah yang kita sebut local heroes. Local heroes. Dimana salah satunya ini Pak Arifin nih, kita lagi lobby-lobby nanti. Jadi, defable-nya itu pas. Tadi kan, yaudah maku pakai, bisa maku tapi pakai kaki. Masa kalau sama monyet gitu. Jadi sebenarnya mampu, tapi caranya berbeda. Nah, dengan ragaan ini sebenarnya pengen, oh ternyata bisa ya kalau pakai alat. Nah, salah satu contohnya ada Kang Yayat gitu. User kami awalnya ngedrog, terus kasih kayak gini, oh ternyata bisa ya. Jadinya dia alat mandi, modif sendiri. Sehingga yang dulunya mandi, dimandiin. Sekarang dia udah modif sendiri dan mandi sendiri. Padahal bukan dibantu sama kita. Tapi si Carla Bionis ini menginspirasi, oh ternyata bisa ya. Nah, dengan itu dia nanti cari solusi sendiri. Kalau Pak Arifin, udah tadi level 3 gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa. Oh bisa ya maku ya pakai kaki ya gitu. Kenapa gue terbatas ya gitu. Dan dengan kondisinya Pak Arifin, harusnya bisa mampu meng-empower orang yang mengalami hal yang sama. Ya. Begitu.